Hai Oke teman-teman kita kembali lagi kali ini saya mau service TV sub 14 in ini kerusakannya protect jadi nyala mati lagi perhatikan dia kedip protect Oke kita cek ini biasanya disebabkan ada salah satu komponen yang enggak fungsi belom kita melakukan pengukuran kita cek dulu kita cek dulu pada bagian erko dulu pada bagian erko minkan erko nih sudah kondisinya seperti ini erko 160 160 100 mikro ini jadi sebelum kita cek pengukuran kita visual dulu selalu jadi dia terus ada manual barangkali delko yang retak kalau ini udah pasti ini udah melembung kondisinya pasti ini juga nanti kita buka ah ini ini bagian starnya ini sama jadi kita terlebih dahulu kita ganti dulu ini terganti ini ganti secara bersamaan secara bersamaan di bagian stopnya nah sebelum cantik kita visual dulu solder soldernya bagian RGB ini masih bagus selderanya nah ini ini ada selderan yang kekosong nah ini ini jadi sebelumnya kita solder ulang kita copot dulu tegangan 160 kita copot pas maafisselnya tangan satu ini selanjutnya kita cek nah ternyata kakaknya hilang satu nah ternyata kakaknya hilang satu misalnya sudah seperti ini pastikan nih dia udah melembung bocor oke sebelum itu saya bongkar dulu satu persatu nanti hasilnya saya cek lagi selanjutnya ini nge-recordnya sendiri gak ada yang bantu nge-record oke sebelum disolder ulang kita thinner dulu ini di thinner biar tujuannya lebih bersih lebih bersih lebih bersih bersih semua jadi lebih bersih ini jadi biar kalau bersih nanti kelihatan bagian-bagian yang retak jadi soldera-solder ini retak bisa kelihatan jadi kita harus soldera ulang semuanya biar lebih kuat thinner ini pakai cairan thinner ini kan gak bersih hasilnya bersih jadi kelihatannya tetap seperti ini seperti ini ini tadi komponen yang rusak komponen yang pada rusak komponen yang pada rusak pecah 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 ini yang 160 ini dia melindungi ini dia melindungi sudah kering ini 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 kering oke kita soldera ulang semuanya baru nanti dicoba kayanya langsung oke oke ini sudah saya thinner hasilnya bersih sudah saya soldera ulang itu saya soldera ulang semuanya oke oke setelah saya soldera ulang komponen yang udah rusak udah saya gantiin semua kita melakukan pengetesan pengetesan uji coba uji coba uji coba ini ini untuk gosing gosing biar lebih fokus pada warna kita colokkan aja langsung ini langsung aja oke kita masukin apel antena oke sebelum kita connect ke PLN kita cek dulu bawahnya kita dikasih tetakan hmm maksudnya biar takutnya ada serpian timah nah ini dipastikan semua kabel terkoneksi semua soket AC dari PLN gosing 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 audio nah pastikan ini yang habis diganti tadi ini saya ganti 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 nah ini resistornya juga diganti ini oke sebelum kita tes ini di posisi ON dulu tujuannya saat ada treble kita cabut otomatis on siap sebelum melakukan kita awali dengan bacaan bismillah mudah-mudahan oke rezeki enak soleh jadi bismillah hmm tak suara apa itu mudah-mudahan kinclong wuih mantap ini hasilnya sekarang udah oke jadi poin utama kita cek dulu visual dulu tiap komponen setelah itu kita thinner bersihkan solderan tiap tin komponen habis itu solder ulang kalau langkah itu tidak ketemu baru kita cek pengukuran tapi ini sebelum pengukuran udah oke selamat pencoba